Intro Bertempat di dalam aula museum musik Jatim Park 3 JTP Group mengelar acara ngobras BP Jam Sostek dengan tajuk Kerja Keras Bebas Cemas Acara ngobras kali ini JTP Group bekerjasama dengan BPJSG Tenaga Kerjaan Dan Wartawan Malang Raya Pemobras kali ini dibuka dengan doa bersama Dan pemberian santunan kepada keluarga wartawan senior Kota Batu Almarhum Bambang Irawan yang meninggal dunia Beberapa hari yang lalu Berdoa kita mulai Berdoa selesai Oleh nama itu selanjutnya Sebagai yang ditujukan oleh Mas Bambang Irawan selama ini Santunan diberikan langsung oleh pengelola Jatim Park 3 I.R. Suryo Widodo kepada keluarga almarhum Bambang Irawan yang meninggal dunia karena sakit yang diderita Ngobras kali ini dikemas dalam bentuk sarasihan yang dihadiri langsung oleh kepala BPJSG Tenaga Kerjaan Malang Yeni Artika Sari Yeni menjelaskan tentang pentingnya ikut dalam BPJSG Tenaga Kerjaan terutama bagi para pekerja informal Segmen BPJSG Tenaga Kerjaan itu ada empat Yang pertama sektor formal JTP JTP Itu maksudnya di sektor formal Lalu yang bukan penerima upah atau pekerja informal Itu segmen yang kedua petani pedagang Dokter yang mungkin dia buka sendiri Pembantu pemanaga Itu maksudnya ke sektor informal Yang tidak ada ikatan kerja disini Seperti Bapak Ibu mungkin yang bantuan mandiri bisa masuk ke sektor informal Jadi tidak harus melalui badan Dan yang selanjutnya segmen yang keempat adalah pekerja jasa konsumsi Itu yang bangun-bangun gitu Seperti proyek PEN apapun maksudnya disini Dan yang terakhir adalah pekerja migran di Indonesia yang TKI Nah Bapak dan Ibu Terkait pekerja formal itu berhak mendapat 5 program I.R. Suryawitoto selaku pengagas acara Ngopras menjelaskan Pentingnya para wartawan untuk ikut BPJSG Tenaga Kerjaan Mengingat pekerjaan wartawannya yang sangat berat Suryawitoto mencontohkan bagaimana wartawan tidak mengenal waktu Demi dalam mencari berita terupdate Wartawan harus masuk dan ikut BPJSG Tenaga Kerjaan Karena ini jaminan keselamatan kerja yang diberikan kepada masyarakat Apalagi wartawan yang memiliki mempunyai resiko yang tinggi Dalam mencari berita terang surya dalam sambutannya Sekian kali kerja 20 tahun lagi Sekian kali kerja 20 tahun lagi Terima kasih Suryawitoto Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Suryawitoto Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kan informal, tadi ada tiga program yang ditaparkan, apa saja yang kita terima dengan jumlah yang sudah tergantung dalam kartu tadi, 16 atau berapa maksimumnya, karena tadi saya dengar ini DP gitu. Kemudian kalau seandainya tidak mampu membayar, apakah ada tagian, ada penalti, misalnya tiga bulan kita tak mau nasi, apa sekalian itu segitu demi hukum, atau kita tetap dengari di rumah. Sekali lagi, pertama itu kadang-kadang mau apa ini di sini susah, apalagi mau apa ini seperti itu, maunya gratisan gitu. Saya ingin lagi, terima kasih Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suryo, saya jalan dari pertama-tama dulu ya, dari Pak Yuki, dari Ibu Malang Raya, terkait kartu tadi sudah dijawab oleh Pak Suryo, Aklos untuk Bapak ya, ternyata paham banget, jadi kita sudah di dalam tokoh, melindung semuanya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, tadi Bapak Ibu sudah bisa, karena punya kartu sudah bisa download JEMU. Fungsinya apa JEMU? Jadi JEMU itu menunjukkan bahwa BBJS Tengaja itu transparan, terkait apapun, jadi jangan khawatir. Jadi, begitu Iuran sudah masuk, terlihat Bapak sudah membayar untuk bulan ini, seperti itu. Jadi tidak ada disuruh di antara kita, oke? Jelas. Jadi, JEMU itu fungsinya, selain untuk melihat Iuran, berapa sih Iuran kita yang dibayarkan BBJS Tengaja, atau kalau siapa komak, berapa sih yang dibayarkan oleh perusahaan, terlihat di JEMU itu. Kalau pun pokoknya Bapak Ibu itu, jaminan hari tua juga terlihat selanjutnya berapa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, manfaat JEMU apa? Manfaat JEMU itu ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, Bapak Ibu bisa melihat rumah sakit yang paling dekat dengan kejadian resiko itu di mana. Contoh, Pak Ibu lagi di Petan di Surabaya. Ya sudah, nggak usah langsung ke Batu atau ribet gitu, minta alujukan. Ya, cari rumah sakit yang paling dekat di situ, yang bekerja sama dengan BBJS Nahusiaan. Penumpahnya berusaha tidak perlu, itu BBJS kesehatan. Jadi, saya pastikan kalau BBJS Nahusiaan terkait dalam liru pekerjaan langsung ditangani oleh rumah sakit. Dan tidak pakai rujukan. Tapi pastikan rumah sakit itu bukan hanya KTP atau JEMU-nya Bapak Ibu itu sudah bisa langsung masuk rumah sakit. Jadi, pastikan tadi ilahnya lancar. Itu terkait dengan kartu, manfaat kartu dan JEMU. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Slide berikutnya terkait 6 saat. Bapak dan Ibu, selamat bagi yang sudah memiliki kartu. Kartu tersebut itu memiliki minimal 2 manfaat. Yang manfaat yang pertama adalah kecelakaan kerja. Jadi, perawatannya tanpa ada batasan biaya. Berapapun di cover. Jadi, yang pertama perawatan tanpa ada batas biaya. Dan tidak pakai rujukan. Lalu, yang kedua, terkait dengan santunan kecelakaan kerja adalah gaji tetap diganti. Istilahnya kalau kami adalah santunan tidak mampu bekerja. Selama dirawat, negara itu tetap membayarkan santunan tidak mampu bekerja Bapak dan Ibu semuanya. Sejumlah berapa? Nah, inilah perbedaannya. Kalau dengan semua ikutnya 16.800 sektor informal. Berarti, asumsi gaji yang dilaporkan adalah 1 juta. Jelas di sini ya. Jadi, gaji tetap dibayarkan. Kalau sektor formal, upamanya medianya yang sudah diladar membayarkan. Tergantung gaji yang dilaporkan di BPJSTK berapa. Itu yang kita bayarkan selama Bapak dan Ibu terjadi resiko kecelakaan kerja. Nah, yang berikutnya, ketika terjadi resiko meninggalkan kecelakaan kerja dalam lingkung pekerjaan. Itu Bapak Ibu mendapatkan 48 kali gaji yang dilaporkan plus 2 orang anak mendapat beasiswa. Sejak kapan? Sejak dinyatakan resiko sampai putra-putri yang 2 orang anak itu selesai kuliah. Kalau kuliah itu per tahunnya per anak 12 juta. Kalau 2 orang anak ya tidak hitung seperti itu. Kalau SMA itu 3 juta. Nah, begitu pun dengan SMP, SD, TK. Kemarin baru ada kasus di bagian ini Pak Asuryo. Jadi, RT itu sudah terhindumi. RT saja sudah terhindumi. Jadi, pekerja itu tidak hanya pekerja informasi. Pekerja yang mempunyai aktivitas. RT itu kan pekerja sosial. Itu berhak mendapat jaminan. Ketika terjadi resiko, dia baru nikah. Anaknya itu baru, apa ya? Baru ini ya? Ya, bergabungan. Itu istrinya itu mendapat santunan kematian. Nah, kan yang luar biasa kan pedagang di pasar. Pasar pagi. Pulang, habis maghrib. Baru terdaftar belum ada satu bulan. 16-18. Itu bisa terjadi resiko. Anaknya tiga. Dua orang anak mendapat biasiswa. Nah, lucu lagi. Kemarin itu ada pedagang bakso. Istrinya itu ngeklaim ke kita. Itu pingsan. Kenapa? Karena suaminya hanya sebagai pedagang bakso. Jualin. Itu pengen makan sate, Pak. Setelah makan sate belum selesai pingsan. Tiga hari. Tiga hari di bawah rumah sakit meninggal. Nah, istrinya dapat ngeklaim pingsan juga. Kenapa? Kok secepat ini ngeklaimnya? Dan mendapatkan 42 juta. Tidak ada yang pikir hanya dapatkan 1 juta. Nah, itu. Itu mewakili dari pertanyaan Bapak Mas Gizi ya. Terkait krem. Jadi, disini saya juga pengen membuka semuanya. Bahwasannya BBJS itu ada dua. Dan kita tahu paham bahwa kalau sudah bicara BBJS. Akhirnya yang terpikir adalah pelayanan BBJS kesehatan. Pelayanan rumah sakit. Tadi sudah dijelaskan secara gabrak oleh Pak Suryo. Terkait ada perbedaan di situ. Jadi, kami tidak ada perusahaan. Memang kalau kecelakaan kerja ya langsung saja. Itu banyak dibuktikan kayak pedagang di alu-alunya yang sudah merasakan. Dan ternyata tidak bertele-tele memang rumah sakit pun. Itu langsung ditangani dulu. Karena ya itu kalau BBJS kesehatan. Lemnya itu memang dari rumah sakit ditagekan. Kita SLA-nya 7 hari setelah ditagekan. Itu harus dibayarkan pada rumah sakit. Jadi, tidak perlu lama seperti itu. Namun? Pertanyaan ketiga dari Malabut News. Dengan jumlah 16.800 itu, ketentuan selanjutnya setelah apa? Dan jika ada ketelambatan, apakah ada tagian dan system of-off-nya setelah? Baik. Bapak dan Ibu, semuanya yang 16.800 itu adalah, tadi saya bicara adalah di pekerja informal. Nah, ketika terjadi ketelambatan, tidak ada tagian dari kita. Tidak ada piutang. Tetapi makanya tidak bisa diperoleh. Ada yang sudah sebarat tiga bulan, Bapak dan Ibu. Jadi, inilah umumnya sektor informal. Tidak ada tagian dari BBJS namanya. Tidak ada piutang. Contoh, sekarang sudah terdaftar. Nah, Desember baru ingat bayarinya. Desember bayar untuk Desember 16.800. Karena tidak perlu dibayarkan kepada kami. Karena memang tidak ada piutang. Untuk sektor informal. Terima kasih, Mas Didi. Beri tepuk tangan. Sekali lagi, kepada umat-umat kita hari ini. Dan Pak Suryum, Bu Yeli, dan juga Pak Firly. Dan juga tentunya moderator kita pada ini. Terima kasih Yah Morang Pavis. Sudah? Terima kasih. Mohon bueno, Terima kasih tetap di prohibited. Terima kasih, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton